Aku lagi bete, super duper bete, jadi kak udah kak Habib aja vlognya aku ngomong Ibu marah Enggak, 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 enggak Harus dibiasain dari kecil Ini yang pertama kali kita berpisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini... Aku lagi bete, super duper bete, jadi kak udah kak Habib aja vlognya aku ngomong Kesan aja Kenapa kamu bete, Sian? Hah? Kenapa bete? Gak apa-apa Bilang diajakin liburan, niatnya kan kembali liburan Sampai-sampai anak sakit semua, kode Allah Terus Khalisnya panas, panasnya mendingan ketelur kakaknya batuk pilek Yaudah kode Allah Terus Ini masih padahal yang satu radang, Satir basah celananya Belum apa-apa ya, ada aja ujiannya Sajid radang, Satir batuk pilek, Khalisnya sekarang pilek juga Tidak Tadi puyeng, belum selamat liburan, belum selamat pergi kemana-mana Suami ngomong ke Jakarta Amazing Terus? Terus aja deh, nyeng-nyeng-nyeng, ya udah selamat pergi jalan Kan aku udah bilang kemaranya kalo sayang kayak, langsung ga jadi perginya Ya ga bisa dong Kan sayang harusnya bilang, nih jujur ya Fair, aku bilang mau liburan berapa lama? Dua minggu, kata Habib gitu Oh, kamu gapapa, gapapa, nanti aku izin Gitu, oh ya udah, Alhamdulillah Berarti kan Habib kasih family time Terus tiba-tiba, belum seminggu disini Terus Habib bilang, ada calling-an nih gitu Aku pikir kan Habib udah tau mau di-cancel Taunya Habib tanya ke aku Nah kalo aku pribadi ditanyakan, pasti aku jawabannya Ya ga mungkin bilang, engga Pasti bilang, iya Soalnya kan ngerti sih, area udah mau gimana Coba kamu tanya sama Habib, sebenernya dulu kan kewajiban dulu atau yang mana? Keluarga dulu apa? Ketika sudah schedule Habib janji 2 minggu Kamu kan aja mau terbang geonya sih? Aku ga boleh mencari kesalahan orang lain agar dirimu terlihat benar Apa? Apa? Boleh 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 loh Kak, 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 Kak Mau apa nak, mau apa sayang? Ming Adi mau apa? Mau swimming Swimming, tanya boleh gitu Tanya dulu boleh ga? Engga Oh ga mau Mau swimming ga? Lepas Lepas, apa ya lepas cincinnya Adi mau swimming ga? Ibu marah Engga, 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 engga Kenapa aku gencus? Minta maaf at Mencus Salim, minta marah duang mencus Gak boleh Gak boleh Gak boleh Salah itu, penuh saya buang engga Minta maaf at Mencus Salim Harus dibiasain dari kecil Yaudah ibu maafin Jangan diulangin lagi ya Susi itu kan orang tua Jagain Lily Masa Lily pukul gitu Lily aja gak pernah dipukul Kan aman Cus Cus tolong tisu Gak boleh kayak gitu ya Hali mau apa? Hali mau berenang Lihat tuh badannya sumeng Jadi kayak serba salah Semalam 2 hari panas Sekarang udah full Mau apa? Mau suming sama kakak? Mau? Mau swimming sama kakak? Mau? Bibirnya gak biru Tapi kena spidol Yuk Habib Jadi Habib tuh makan disini Karena disini bingung Cari restorannya halal Kebetulan ini ada warung Warung halal Jadi belinya yang halal Kita juga mau ngajak anak-anak Main ke taman gitu Paling gak bisa makan Makanya makan dari rumah Disana cuma minum-minum doang Karena makanannya mostly Mereka bilang sih masaknya dipisah Tapi kan kita ragu Maka rata Habib tinggalkan Karena yang ragu ya, Bibb ya? Betul Habib lagi makan Jangan ingin ngomong Oke, Adi kalau gak pake baju Oke, oke Habib tuh masih emang Aku makan bareng Padahal Habib Pesawat jam berapa mas? 6.40 6 Sekarang udah jam 5 5 Eh, Ibu gak mau Kalau ada yang gak mau pake baju Oh yaudah Ini lagi sungguh banget Udah dimana anak-anak Padahal Yorewa Bapaknya pergi Biasanya soalnya aku pendelnya berdua-duanya Mami aku sendirian Ini yang pertama kali kita berpisah Iya kan? Ini yang pertama kali nih Lama lagi? Lama 2 hari 3 malam Sayang seneng kayaknya Enggak Jujur, tapi sayang udah bikin agenda Main bola Main bola itu Karena ada yang minta Oh tapi Mau sharing sedikit Jadi kan aku kan orangnya lumayan cemburuan lah Wajar lah ya Maksudnya Kita suami istri cemburuan Jadi aku Meskipun Habib di Jakarta Biar nanti orang gak asumsi negatif Dan sebagainya Yang jemput Habib juga itu tisar Yaitu sepupu aku Terus ntar malam kakak aku bakalan nginep bareng sama Habib Besok Habib syutingnya juga sama Akak aku juga sama sepupu aku Main bola nya sama om aku sama sepupu aku Jadi insya Allah aku juga tenang gitu Karena Bukan gak percaya sama Habibnya sih Namanya orang tuh kadang-kadang cemburu bukan berarti Curiga Negatif tuh enggak Cemburu tuh kayak Normal lah ya Kan kita juga masih itu kan sama teman baru gitu Jadi Habib tuh bikin aku nyaman dengan Habib Perginya dengan keluarga aku Jadinya aku Gak ada pikiran-pikiran negatif Yang setan bisikin tuh ya mental Insya Allah Ih baik banget Hidang Senang banget Kayaknya bebas tugas Habib alhamdulillah aku jauh Berdigas gitu Sama aja sayang I love you Anaknya saling Saling Aku pergi dulu Bye bye Sajid satin saling bapak Aku pergi Saling Aku pergi Salah kanan Matan kanan Saling Saling Sajid siap yang keren apa Sajid siap yang keren apa Sajid siap yang keren apa I love you Bye bye Susah Aku Jadi kan menurut aku kayak ini kan cuma liburan, Habib tuh harus pulang. Ini aku bilang di vlog sebelumnya juga bahwa Habib kan gak cuman punya kita, keluarganya. Tapi Habib juga punya umat, punya tanggung jawab untuk syiar. Jadi aku mikir yaudah lah karena program Islam Itu Indah juga memang programnya Habib juga. Yang rutin tiap minggu. Aku lebih mau habis mematikan kepentingan umat daripada keluarganya. Toh juga keluarganya ditarohnya di tempat yang nyaman, aman insya Allah. Aku juga sama anak-anak. Jadi insya Allah semuanya baik-baik aja. Cuma kalo dibelah sedih ya pasti sedih. Soalnya kan biasanya tidurnya bareng sama Habib. Kalaupun Habib dulu sebelum pandemi ngajar gitu, sampai tengah malam tuh aku pasti ikut. Atau akunya nungguin Habib sampe baru tidur. Mudah-mudahan malam ini aku sama Kalisa bisa tidur nyenyak. Soalnya kita ritualnya memang biasanya kan bareng-bareng gitu. Kalo kakak-kak kan udah pisah kamar jadi udah bisa tidur. Sendiri. Gitu oke. Semuanya pokoknya kalo berhormat taga yaudah. Yang penting disini aku istri menjaga anak-anak dengan baik dan juga menjaga kehormatan, harkat, harga diri aku pada saat suami aku gak ada. Sama suami juga pada saat disana bisa menjaga diri, bisa menjaga imannya, bisa menjaga pandangannya, dan juga pikirannya. Sehingga dimanapun kita berada tuh Allah sama-sama jaga kita, Allah ridhoi kita, dan juga kita bisa bebas dari godaan syaitan. Karena godaan syaitan dalam rumah tangga itu bisa ada kapan aja, dimana aja, dan macem-macem gitu. Jadi buat aku pribadi, gimana caranya biar sama-sama gak tergoda? Yaitu sholatnya jangan tinggal, selalu ingat sama Allah, kalo ngelakuin apa-apa, khawatir akan azabnya Allah, takut Allah marah gitu. Jadi mau istri, mau suami, meskipun jauh, meskipun gak saling bersamaan, bisa menjaga penghormatan rumah tangganya, insya Allah. Doain ya semua, aku mau lanjut makan dulu. Oke, dadah! Sub indo by broth3rmax